Saya mau cerita sedikit tentang desain produk industri atau industrial design. Kalau di dalam World Design Organization itu, industrial design itu sebenarnya adalah sebuah proses atau layanan pemecahan masalah yang strategis. Yang mendorong inovasi, membangun kesuksesan bisnis, dan mengarah kepada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik melalui produk, sistem, layanan, dan pengalaman yang inovatif. Jadi kalau kita perhatikan di sini agak unik ya, bahwa tidak ada sebut kata-kata, tidak hanya produk, benda jadi, tapi bisa ke sistem dan layanan. Itulah skup-skupnya produk designer. Jadi misalnya kalau layanan, sistem itu bisa saja kayak aplikasi Gojek itu banyak teman-teman desainer yang ada di bilang UIUX, yang membuat aplikasi Gojek atau aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan game design. Dan inovasi dalam desain itu tujuannya satu, agak berbeda dengan inovasi engineering, di mana inovasi dalam desainnya membangun sukses bisnis, itu yang wajib. Jadi bukan approach ke teknologi atau apa, tapi bagaimana bisnis itu menjadi lebih baik ke depannya dengan pengembangan desain atau pengembangan produk. Nah, industrial design itu istilah di internasionalnya industrial design. Kadang-kadang di Indonesia itu orang sering salah tangkap antara industrial design dengan industrial engineering. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin orang lebih populer dengan desain industri dan desainer produk. Nah, akhirnya kami di asosiasi pun menyebut diri kita, biar nggak rancu, adalah desainer desain produk industri. Nah, mengenai desain industri itu sebenarnya sekarang sudah diatur dalam undang-undang desain industri, yang di bawahnya termasuk ada perlindungan terhadap intellectual property rights, atau hak atas kekayaan intelektual, kalau sekarang disebutnya KI, kekayaan intelektual. Dan di situ dicandungkan adalah hak desain industri, yaitu berupa moral dan hak ekonomi dan lainnya. Namun tidak hanya di bidang hukum, kita juga perlu memperhatikan apa yang namanya kode etik profesi seorang desainer industri.